bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua ketemu lagi dengan saya zat nikadika di channel saya full jaman sahabat semua masih ingat gak dengan foto ini ayo ingat dong ya kalau misalnya ada yang lupa saya ingetin dengan gambaran bahwa dia adalah orang yang berposisi sebagai anggota dewan DPRDDK tetapi dia sendiri melanggar aturan yang mereka buat ya melanggar genjil genap saat itu di sekitaran Jakarta nah ingat kan nah ini nih orang ini sekarang juga bermasalah lagi katanya Mbak Viany Limardini itu terjerat kasus korupsi ya masih terduga ya lebih tepatnya itu tentang penggelembungan dana reses aduh aduh teriak-teriak kewar-kewar ke orang kelebihan bayar dan sebagainya ini jelas-jelas di gelembungkan hah oh sahabat jadi bingung kan dulu itu melanggar aturan yang mereka buat sekarang penggelembungan dana aduh udah makin parah aja nih citra untuk partai sekitaran ibu kota ya bener ya sekarang ya yang kemarin salah ngomong maaf PSI Partai Solidaritas Indonesia hah ya walaupun kabarnya dia dipecat tapi biar lebih jelas yuk kita simak beritanya PSI pecat anggota DPRD DKI Jakarta Viany Limardi karena penggelembungan laporan dana reses ya ini dimuat oleh Kompas TV DPP Partai Solidaritas Indonesia memecat anggota DPRD DKI Jakarta Viany Limardi karena sejumlah pelanggaran aduh salah satunya adalah pelanggaran menggelembungkan laporan dana reses oh ternyata banyak juga ya pelanggarannya ya maksudnya lebih dari satu berarti kan pelanggarannya surat pemecatan Viany Limardi itu ditandatangani Ketua Umum PSI Grace Natalie Luisa dan Sekretaris General Raja Julie Anthony pada tanggal 25 September 2021 oh baru kemarin-kemarin nih saat dikonfirmasi kebenaran surat tersebut Direktur Eksekutif DPP PSI Andy Budiman tidak mengiakan tetapi juga tidak membantah aduh terus apa tuh kalau nggak iya nggak ngebantah kami sedang menyusun keterangannya sebentar lagi kami sampaikan ya kata Pak Andy Budiman ini Senin tanggal 27 bulan 9 tahun 2021 oh mungkin biar nggak salah jawab lagi ya jadi tidak menyanggah tapi tidak mengiyahkan ya kita tunggu aja kabarnya nanti dalam surat disebutkan Viany telah melanggar 3 pasal dalam aturan perilaku anggota legislatif PSI Viany dinyatakan melanggar pasal 4 angka 3 aturan perilaku anggota PSI karena tidak mematuhi instruksi DPP PSI pas kepelanggaran peraturan sistem ganjil-genap sekitar Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan pada tanggal 12 Agustus yang lalu ya bentar nih ini PSI baru ada surat keluar gitu untuk teguran atau apanya ini baru sekarang di saat ada kasus penggelembungan dan reses kalau yang sebelumnya kenapa itu nggak ya maksudnya di saat melanggarnya itu cobalah tuh kasih apa peringatan atau apa gitu ya nggak tahu ya kalau udah gitu kan yang pasti ini disini baru kesorot di saat ada korupsi ya jadi udah banyak pelanggaran-pelanggaran katanya dia melanggar 3 pasal intinya gitu ya dan ini yang utama nih dia melanggar pasal 5 angka 3 aturan perilaku anggota legislatif PSI karena adanya penggelembungan pelaporan penggunaan dana APBD untuk kegiatan reses dan atau sosialisasi peraturan daerah yang tidak sesuai dengan realnya yang telah dilakukan secara rutin atau setidak-tidaknya pada reses tanggal 2 Maret tahun 2021 pada jalan Papanggo 1 RT 1 RW 2 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priuk ya itu katanya di dalam surat itu itu ya dari pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Pianyili Mardi ini dia harus dipecat ya mungkin yang tersorotnya yang utamanya ini karena kasus kemungkinan atau terduga atau bisa jadi kasus korupsi ini gitu kan ya tapi kalau menurut saya sih apa ya tujuannya dipecat ini kayaknya nggak usah dipecat ya nggak menurut sahabat pecat atau jangan karena menurut saya gini walaupun dipecat ataupun enggak yaudahlah orang citranya dari partai PSI aja udah banyak blundernya kan jadi mau dipecat atau enggak nggak ngaruh juga gitu maksudnya aduh walaupun sahabat ternyata Mbak Pianyili Mardi itu katanya belum menerima surat resmi dari partainya tersebut seperti yang dimuat dari VOI dipecat PSI anggota DPRD DKI Pianyili Mardi sampai detik ini saya belum terima surat resminya ini dibuat tanggal 27 September tahun 2021 tapi dari berita ini itu ada konfirmasi dari juru bicara DPP PSI Aryo Bimo katanya betul Pianyili diberhentikan kata Aryo saat dikonfirmasi berarti bener hanya suratnya belum nyampe yaudah selamat menunggu aja ya Mbak Viany kan udah ada bocorannya alasannya juga udah kuat tapi ya dipecat tinggal pecat enggak juga enggak apa-apa atau enggak ngaruh juga kan gitu juga ya ya sekali lagi Mbak Vianyili Mardi kita kan ngebahas ini itu bukan karena maaf nih ya rasis dan sebagainya gitu enggak yang pasti dimana disini ada pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pejabat kita sebagai rakyat jelata wajib mengkritiknya ternyata ya enggak nyangka PSI ini hampir sama-sama juga menggelembungkan dana ya ada bedanya dikit sih ya kalau yang satu menyunat potong-potong biar kecil ya dipotong kalau yang ini digelembungkan dananya waduh sungguh kebalikannya dari partai maling bansos ya oke sekian aja dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jauh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax